Intro Assalamualaikum, selamat datang dan salam jumpa Bersama saya Budeme di RRI Malang dalam podcast Ruang Tamu Senang sekali pada kesempatan hari ini apa kabar? Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya untuk penikmat setia RRI Podcast ya di RRI Malang Production Terima kasih, semoga apa yang akan kami hadirkan nanti bisa menambah pengetahuan Anda semua Baik, senang sekali dan sudah hadir tentunya ya pada kesempatan hari ini dua tamu spesial di podcast Ruang Tamu RRI Malang Oke, sudah hadir dua narasumber ada Bapak Eko Utomo dan juga beliau merupakan Ketua Adat Desa Giripurno dan berserta Sekretaris beliau ya Assalamualaikum Pak Eko Luar biasa Waalaikumsalam, terima kasih Pak Gianto, selamat suri Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih sebelumnya kedatangannya ya Sama-sama Di podcast Ruang Tamu kita pada kesempatan hari ini Pak Eko sehat dong pastinya ya Itu yang harus Harus terlihat ini dari aura Untuk tetap dijaga Untuk tetap dijaga ya Luar biasa sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Eko dan juga Pak Sugianto ya Selaku Sekretaris ya Baik, nah ini kan kita akan membahas tentang ini Para penonton podcast Ruang Tamu Era Rimalang Ini tentang adat dan budaya Masyarakat tentunya di seluruh Indonesia Kalau kita bilang adat, istiadat di seluruh Indonesia Itu sangat beraneka, ragam sekali 38 provinsi Pak Eko ya Bayangkan setiap daerah punya adatnya masing-masing ya Oke, nah ini tentunya kalau diistilahkan ya Kalau kita yang sok kem Inggris nih Pak Eko Sok kem Inggris ya Jadi different village has a different way Itu artinya kan setiap desa itu punya keunikan cara masing-masing Iya betul Nah itu maksudnya ya Oke berarti yang perlu dipahami disini adalah Dimana bumi dibijak Maka harus nyewon sewu kalau saya Iya Kok begitu? Iya dong Harus nyewon sewu Karena apa? Dimana kita berada kita harus menghormati adat-istiadat setempat Setuju dong Pak ya? Sangat setuju Sangat setuju Luar biasa Baik Pak Eko langsung saja ini Pak Eko ya Boleh Ini dari Giripurno menarik ini ya Seperti apa sih pemahaman budaya menurut adat dari desa Giripurno sendiri? Bapak Pak Eko Tentunya Budi sebelumnya perkenalkan kami ini dari Giripurno yang ada di salah satu lereng Gunung Arjuno Gunung Arjuno Gunung Arjuno Kami dari kelompok adat yang ada di desa Giripurno Dan terus untuk saya sendiri ketua adat Eko Utomo dan didampingi sama Pak Sekretaris Pak Sugianto Lanjut dari apa yang menjadi pertanyaan budi terkait apa sih pemahaman budaya ini menurut kajian kami yang ada di desa Giripurno dalam hal ini adat Kalau menurut kami budi adat ini adalah satu bentuk kesinambungan hubungan antar makhluk Ini kami namanya adat Kalau hubungan antara makhluk dan Tuhan itu namanya agama Mungkin pemahaman kami seperti itu Oke luar biasa Terima kasih loh ya jawabannya ya Oke nah ini kira-kira yang mau disampaikan dalam podcast Ruang Tamu ini Pak Eko Tentu tujuannya untuk memberikan sesuatu ya Ada apa sih di desa Giripurno Apa sih yang menarik disana Nah ini saya pengen tahu Apa Pak Eko Boleh Giripurno Kami sedang menggali sejarah besar-besaran Karena kami meyakini bahwa Giripurno lah Yang dulu bernama lajar ini Kami menganggapnya dan meyakini bahwa desa kami adalah desa tertua Di sekitaran Kota Batu Oke nah ini ya para pemirsa untuk RR Malang Productions Sebentar ya Pak Eko ya Tadi belum saya sampaikan bahwa ini kita akan membahas Ini salah satu desa yang menjadi bagian dari desa Dari Kota Wisata Batu begitu ya Luar biasa ya Apa yang menarik disana ini Pak Eko Desa tertua begitu katanya Bisa diceritakan Desa tertua ini kami menganggapnya Desa tertua ini dengan tentunya dengan beberapa faktor kajian dan dukungan Faktor pendukungnya Karena banyak budayawan juga Saya yakin tidak hanya di Kota Batu Mungkin di Malang Raya pun juga banyak yang tahu Terkait ada satu kitab kuno yang bernama Pustaka Raja Pustaka Raja Pustaka Raja ini lebih didominasi cerita Mulai dari sebelum lahirnya Kenarok sampai menjadi Raja di Singosari Ini Pustaka Raja yang memberikan penjelasan terkait urusan sejarah tersebut Dan di dalam kitab tersebut tertulis dengan jelas Ada kata bukan lajar tapi lejar disana Lejar disana dengan beberapa faktor pendukung Dalam kitab tersebut ada tiga nama faktor pendukung yang kami yakini itu adalah lajar yang milik kami Disana ada satu kami bertetanggaan dengan Jun Watu Kami punya dusun yang namanya Kedung Dan kami juga punya tetangga desa yang namanya Ujung 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 Nah dari situlah penggalian sejarah besar-besaran ini kami lakukan Dalam rangka untuk memenuhi faktor pendukung Terkait maaf klaim kami bahwa desa kamilah yang paling tertua Dalam kitab tersebut diriwayatkan Kenarok mulai dari lahir sampai menjadi raja Bahkan pertama kali ada gagasan dari para empu, brahmana, dan resi Itu untuk menyepakati bahwa orang pertama kali di Singosari yang patut untuk menjadi pemimpin yaitu raja Singosari Ini ditetapkan disepakati di daerah kami yaitu lejar Lejar yang sekarang menjadi Giripurno Itu pertama kali dilajar ini Nah itulah kenapa kami akhirnya sebagai maaf putra desa kami dibantu dengan beberapa budayawan dan para tokoh Dengan landasan dasar kitab-kitab kuno yang sekarang ini menjadi kerja keras kami Untuk mencari pendukung fakta dalam kaitan tersebut Yang insya Allah ini nanti di per tanggal 15 suruh besok 15 suruh berarti itu tanggalan Jawa ya Pak ya? Tanggalan Jawa Kalau umumnya kurang lebih sekitar 17 Juli mungkin 17 Juli ya? Mungkin, mungkin mohon maaf nanti mohon untuk koreksi juga Iya baik Tanggal 15 ini kami akan mengadakan sebuah prosesi Melanjutkan dari konsep besar yaitu Dudah Lelakune Simbah Termasuk launching buku Sejarah Desa Dudah Lelakune Simbah Simbah Menarik sekali ya Dudah itu kan artinya ini ya Pak duduk Dudah itu kan sama dengan duduk menggali Betul, menggali Lelaku itu kan perjalanan Perjalanan Simbah berarti ada perjalanan Simbah selaku leluhur zaman dulu ya Ini yang akan digali gitu ya Iya persis Oke Apanya ini gila-gila yang digali ini dari Simbah? Warisan apa yang ditinggalkan gitu? Yang jelas berkaitan dengan nama Dudah Lelakune Simbah Dudah itu menggali Lelaku itu adalah perjalanan hidup Simbah itu ya Mbok Simbah Dalam bahasa Jawanya Mbok Karena setelah peradaban dari Singosari tentunya Sampai sekarang sudah banyak yang terkubur dalam hal ini Mungkin salah satunya adalah adat Adat, sejarah, budaya ini terkubur semua Dan itulah kami sebagai putra desa yang bersepakat dengan lembaga Kami anggota kami cukup gemuk bunda Kami di desa ini punya 90 anggota 90 anggota ke pengurusan ini ya? Kepengurusan ini Dan mungkin, maaf Selain daripada desa-desa daerah-daerah istimewa yang lain Mungkin kalau di Malang Raya Mohon maaf Mungkin hanya desa kami Yang punya lembaga adat tertua Wah luar biasa ini ya Begitupun juga dibatu Kami yang paling tua lembaga adat Bahwa kami terbentuk pun Itu jauh sebelum ada peraturan kementerian dalam negeri Kami sudah terbentuk untuk lembaga adat Dalam rangka untuk memang kami kembalikan topiknya Benar-benar menggali tinggalane duda Tinggalane sembah itu ya Mbah di sini dimaksud Mbah Putri apa Mbah Kakung ini ya? Mengkaji dari sejarah Mengkaji dari sejarah Dan kesaksian para leluhur semuanya Dan sampai sekarang pun kami yakini Kami itu punya Di daerah itu punya yang namanya Bedah Kerawang Bedah Kerawang? Iya Sebelum nanti saya pengen tahu juga ini ya Boleh Tapi kembali lagi yang kitab tertua tadi itu Pak Eko menarik ya kayaknya ya Iya Itu tahun berapa kitab itu? Kitab itu diterbitkan kurang lebih sekitar tahun 1460-an 1460-an Masih ada sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih ada Dalam sejarah kitab tersebut Kami beberapa putra desa Dan dibantu dari beberapa budayawan malang raya Yang telah kami kaji kesaksianya Pernah membaca salinan dari kitab tersebut Karena kitab tersebut masih ditulis dengan bahasa Kawi kuno Kawi kuno Tapi bukan gunung Kawi ya? Bukan Bukan Lanjut Pak Eko ya Kita yang terbeso dulu sebenarnya Iya boleh Oke Ditulis dengan ejaan Kawi kuno Akhirnya ada penterjemah dari pemerintah waktu itu Masih ada yang bisa ya Pak Eko ya? Ada penterjemah waktu itu Dan kami sempat untuk membaca dari salinan tersebut Dan inilah sebelum pelaksanaan selamatan desa kami ini Kami luangkan untuk bisa datang ke perpustakaan pusat yang ada di Jakarta Benar-benar kami minta salinannya Karena kami sangat membutuhkan sekali Oke artinya keberadaan kita tertua ini tadi ya Itu keberadaannya saat ini ada di perpustakaan di Jakarta Jakarta Oke Di Jakarta Oke Nah tadi kalau kembali lagi Pak Eko Ada adat atau tradisi yang sudah mulai bergeser dan ditinggalkan Itu kan tentunya yang harus kita jaga yaitu warisan dari leluhur kita Perilaku apa yang membuat semuanya bergeser Dan kira-kira sampai sekarang tradisi apa yang masih tetap bertahan? Kalau di desa kami Budi Untuk tradisi ini tetap kita junjung tinggi Tetap kita junjung tinggi Bahkan apalagi dengan adanya program dudah lelaku Nesimba ini malah semakin gencar Jadi seperti proses di desa kami ini Seperti proses selamatan di setiap malam bulan purnama Ini kami punya Oke Kami punya Punya tradisi setiap kali malam bulan purnama Kalau sekarang ini bulannya sudah masuk Surol Besar ya Eh masih besar ya Oh iya masih besar ya Besar Nanti di pertengahan besar ini juga Persis tanggal 15 Artinya purnama itu pas lagi bulat-bulatnya Itu kami lakukan prosesi ritual Di setiap malam purnama Dalam putaran satu tahun itu Di setiap purnamanya pasti kami melakukan prosesi ritual Dengan kajian yang berbeda-beda Oke Kalau besar ini selamatannya apa Mengandung arti apa Filosofinya apa Kajian dari sisi Maaf muslim seperti ini Iya betul Kajian dari sisi kejawenya seperti ini Ini masih tetap kita laksanakan Masih tetap dilaksanakan Dalam kurun satu tahun itu Pak Eko Biasanya kegiatan tradisi Apa namanya ritual-ritual selamatan itu Sudah berapa kali itu Pak Eko Waduh kalau harus dihitung Di giri porno ini banyak sekali Budi Oke Salah satunya itu tadi Yang lain seperti selamatan desa Selamatan desa itu Bahwa desa kami ini Kami menganggapnya Desa kaya Salah satu faktor kami kembalikan Bahas di awal tadi Kenapa kami meyakini bahwa desa kami adalah Desa tertua Desa kami ini adalah pemukiman tertua Yang ada di kota Batu Salah satu faktor pendukungnya adalah Banyaknya sumber mata air yang kami miliki Ada berapa banyak sumber mata air Pak Eko Kami di giri porno ini punya sumber mata air ini besar loh Budi Tidak hanya sekedar bahasa Jawa ini Tidak hanya kemericik Tapi yang Kemperucuk Ya kemerucuk itu Banyak dialirkan ke wilayah bawah Malang sini itu Kami punya 18 mata air Wah luar biasa 18 mata air Sedesah Dan itu jaraknya gak jauh ya Pak Eko ya Gak jauh Gak jauh ya Oke luar biasa Tapi memang banyak sekali itu Dan itu di setiap tahunnya kami juga melakukan prosesi ritual Sebagai satu bentuk ucapan syukur mungkin ya Ucapan syukur karena Terima kasih Ya air sampai sekarang masih mengalir Tak ada satupun sumber yang mati Dengan kepedulian dan lingkungan tentunya Kalau ada memang di setiap sumber itu kan Masti ada simbolnya itu pohon beringin besar apa-apa Iya betul Ini pun kalau sekiranya umurnya diperkirakan sudah hampir Tua gitu Ditanami lagi Ini kan dalam rangka untuk merawat itu sebetulnya Sampai sekarang 18 mata air Sumber mata air ini masih Masih Mengalirkan air Siap Luar biasa ya Nah ini Salah satu desa yang memang Harus di Apa ya Pak ya Diangkat gitu ya menurut saya Nah ini Pak Eko Sepengetahuan saya Ada satu desa Yang menarik kalau dikatakan ini belum jadi desa wisata ya berarti ya Kan biasanya dari halal menarik kegiatan dari warga setempat Apa yang menonjol yang perlu ada dijual paket wisata misalkan seperti itu Belum ya Pak Eko ya Kalau desa wisata Maaf Mungkin yang ada sampai saat ini hanya sekedar nama Karena produk yang akan kami jual ke wisatawan pun Ini masih dalam rangka penggalian Dudah Ini tadi Siap 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 Oke Sekarang saya beralih dulu nih Pak Sama Pak Sugianto ya Biar gak kedinginan gitu ya Pak Oke Pak Sugianto Jadi kan sebagai sekretaris ya Kalau yang budaya tahu itu yang namanya sekretaris itu kan Nyidat-nyidat 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 itu loh Pak kegiatan apa nanti Pak ketua adatnya ngomong dicatat kan gitu Pak Apa Pak jendangan posisinya disini sebagai sekretaris apa yang jendangan lakukan Untuk terus apa Ya mengangkat desa ini Bersama anggota Iya Ya kami sebagai sekretaris Sesuai dengan apa yang setiap kita pertemuan Itu pasti kita catat Dan juga disitu ada agenda yang mungkin Dari semua jajaran Mbak Katat Yang intinya ikut Misalnya ada yang salah satu anggota Masuk rumah sakit atau sakit Kita wajib untuk menjenguk Dari masing-masing anggota tadi Oh gitu ya Ada berapa anggota ini Pak 19 atau 90 tadi 90 90 Cukup banyak sekali Itu punya peran masing-masing ya Pak Iya Wah luar biasa ya Ya dalam rangka membangun satu kegotong royongan Dan kesamaan tujuan Kesamaan prinsip dan tujuan Pada prinsipnya seperti itu Dan yang perlu di Mungkin kami atas nama pengurus Mungkin di adat ini Ada satu hal budaya yang kami banggakan Oke Lembaga adat ini dari 90 anggota ini Tak ada satupun tendensi Tidak ada tendensius di sana Tidak ada tendensi Mutlak kami hanya sekedar Penggalian sejarah dalam rangka Menjunjung tinggi apa yang menjadi tinggalan simbah itu tadi Oke luar biasa ya Kesamaan pemikirannya disitu Jadi kami tidak pernah terkontaminasi dengan kepentingan materi Uang Apalagi politik Sangat jauh sekali dari kami Ini sudah terbentuk 90 anggota ini sejak berapa lama ini Pak? 90 Sejak ada gagasan itu kapan datangnya dan anggota ini dibentuk kapan? Kami dulu di desa itu Budi Mulai tahun 2011 Bahkan Waktu itu pemerintah Pemerintahan baik dari pusat sampai di Kabupaten kota Belum ada Dasar Dasar perundang-undangannya Akan tetapi desa kami sudah membuat yang namanya adat ini Sehingga waktu itu kami pun juga bingung untuk Kecantolan hukum ini Akhirnya ya dibentuk aja satu kelompok Yang jelas tujuannya positif Dan kebetulan di Di peraturan pemerintah Pemerintahan dalam negeri Nomor 18 tahun 2018 itu baru Dikeluarkan Baru di Perundangkan Artinya Seluruh desa kabupaten Se-Indonesia ini Wajib untuk memiliki Yang namanya lembaga adat itu Kebetulan di kami sudah hanya tinggal Sudah ada gitu Sudah ada ya Bahkan sudah berjalan Sudah tinggal meneruskan saja gitu ya Pak Eko ya Wah luar biasa Oke Pak Eko ini berarti ketua adat ya Saya juga pengen tahu tugasnya ketua adat itu apa aja Pak di sana Pak? Tadi saya sudah tanya nih Pak Sekretaris Jadi kan apa nih Pak? Apa bagian mimpin doa waktu selamatan gitu harus ketua adat? Tidak juga Oh gak juga? Ketua adat ini lebih fokus kepada Apa ya Namanya Motor daripada pergerakan lembaga Di sana pun dibagi di berbagai macam bidang Salah satunya adalah bidang kasepuan Bidang kasepuan Bidang kasepuan ini untuk pemimpin sebuah prosesi-prosesi Ritual Dimanapun Apapun acaranya Itu Domennya bidang kasepuan Kalau bidang Bahkan mohon maaf Kami pun juga punya bidang Apa ya Budi? Namanya Kami sendiri sampai sekarang belum menamai sekali Bidang apa ya? Kepremanan gitu Bidang kepremanan Kepremanan Jadi Ada beberapa komunitas Maaf Tanpa mengurangi hormat Ada komunitas Teman-teman Daerah teman-teman Warga itu yang senang minum Maaf Senang minum Ataupun Punya perilaku Kasar, keras Preman lah gayanya Itu semua ada di adat Dari sinilah Untuk membangun kebersamaan Dan mengarahkan kepada kebaikan Itu ada di kami Luar biasa Tepuk tangan ini Harus tepuk tangan ini Mana teman-temanku ini ya Luar biasa Oke Nah Pak Eko Kalau bicara tentang ritual-ritual ini Saya juga tertarik juga Tadi Ada ritual Yang buat bulan purnama Gitu kan Jadi dalam satu tahun itu Banyak sekali Dilaksanakan ritual Dari rangkaian ritual tersebut Yang paling menarik ini Apa ini Pak? Yang harus Dan tidak boleh ditinggalkan Atau hampir semua Kami punya satu Kebiasaan Yang kami sendiri Tidak berani Untuk memberikan satu koreksi Ya Kami ini Budi Di Giri Porno ini Ada satu prosesi ritual khusus Setiap Hari jatuhnya Lahir desa lajar Waktu itu Hari lahirnya? Ya Hari lahirnya desa lajar ini Ada Ada satu ritual Yang kami namai Sambang Petren Hari lahirnya itu kapan Pak? Hari lahirnya itu Per setiap Tanggal 15 bulan suruh Oh yang tadi itu ya Oke Tanggal 15 bulan Oke terus Ini ada prosesi Sambang Petren Dan dalam rangkaian Satu acara tersebut Yang namanya Sambang Petren Itu identiknya kan Doa bareng Sebenarnya Pak Eko Petren? Petren itu apa Pak Eko? Petren ini adalah Nama penggalan sebetulnya Nama penggalan Artinya Ini bagian dari Peninggalan leluhur Situs lah Situs peninggalan leluhur Yang bukan makam Tapi itu menjadi bagian Terpelihara Seperti makam Oke Itu kami menamai Petren Kayak Punden gitu ya? Iya persis Jadi seperti itu ya Luar biasa ya Terus kira-kira dari Tentu ya Pak Eko Dari podcast ini Memberikan pengetahuan Untuk semua pemirsa Di podcast ruang tamu RRI Malang Production Khususnya generasi-generasi muda Pak Eko Bagaimana kemudian Mencari tahu Oh ternyata ada ya Desa tertua Pasti ada sejarahnya Dulu kan namanya lejar Kenapa sekarang jadi giri purno? Lejar Itu apa giri itu apa purno? Boleh dijelaskan Pak Eko? Sebentar Sebelum itu Tadi Budaya tanya Apa yang istimewa terkait Oh iya belum dijawab Betul Karena biar gak nanggung Ya betul Kami sampaikan juga Dalam rangka Acara sambang petren ini Ada yang tidak seperti biasa Ada yang tidak seperti biasa Karena di beberapa situs Peninggalan leluhur kami Yang ada di desa Ini ada sebagian petrennya itu Yang wajib juga Dalam kaitan kami Kirim doa ke leluhur ini Disertai juga dengan Langan Beksan Apalagi ini Pak Eko Ini harus dijelaskan ini Pak Eko Langan Beksan Langan Beksan itu seperti Tayupan Tayupan Seperti Tayupan akan tetapi kami Ke akhir-akhir ini kurang lebih sekitar Sepuluh tahunan yang lalu ini sudah kita mulai Pastikan Kalau sambang petren Langan Beksan Langan Beksan masih tetap ada Tapi kalau yang namanya miras Sudah kami tinggalkan Jadi tidak ada lagi Kami namakan Kami namakan acara tersebut adalah Suguh Beksan Suguh Beksan Nah untuk acara ritual tersebut Dimana itu prosesnya Pak Eko? Ada tempat khusus kah? Atau dimana? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Ya di petren-petren tersebut Oh di punden-punden Ada berapa emangnya di sana itu? Kami memiliki ada tujuh situs peninggalan punden Ah ini? Ya oke Situs peninggalan punden Dan Kalau berbicara punden ini sebetulnya konteknya Serdok bedo Bedo manek Tapi sedikit kami singgung Ya Kenapa balik lagi Untuk memperkuat Dukungan Faktor pendukung terkait urusan Kenapa kok kami berani ngeklaim Bahwa kami adalah Garis keturunan dari sebelum Singosari Kami pun mempunyai tinggalan Waktu itu sesuai dengan Cerita orang-orang terdahulu Ya Kami pun punya tinggalan Peninggalan Makam Dari para leluhur kami Dari satu leluhur kami ini Yang sudah tidak Apa ya Makamnya ini sudah tidak lagi menghadap ke utara dan selatan Tapi menghadap ke timur dan barat Ke timur dan barat Itu ditemukan di mana Pak? Di desa kami ada Di desa kami Cuma sayangnya Waktu itu lembaga adat belum ada Sehingga tergerus juga oleh Perkembangan zaman Akhirnya makamnya pun direnovasi Sehingga menghadap juga ke Seperti umumnya makam saat ini Ke utara Bahasa ini Mujur ngalor Kalau yang dulu waktu ditemukan Kesaksian para Pendahulu Ini masih Mujur Oke 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 itu tadi mau saya tanya Kak Dulu jawab langsung sama Pak Eko ya Luar biasa Aduh Oke jadi itu udah terjawab ya Pak Eko ya Oke 18 mata air kemudian juga ada Tadi sambang petren begitu ya Pak Gianto mungkin ada yang disampaikan sebagai sekretaris disini Monggo Pak kita sharing aja Pak kita nyantai disini Diserahkan mawan sama Pak Gianto ya Tapi luar biasa ya Pak dari ke 90 anggota ini sudah memang sudah sejalan sepaham gitu Artinya apa ya sangat minim terjadinya konflik gitu ya Pak ya Insya Allah itu yang wajib kita jaga Oke baik Seperti yang disampaikan Budhe tadi Kiripurna ini bukan satu desa yang wah dalam kaitan ekonomi Bukan wah juga dalam kaitan pembangunan Kami kira ya sebetulnya hampir sama lah seperti desa-desa lain Tapi kami masih punya satu yang tidak mungkin Mohon maaf tidak dimiliki oleh banyak desa yang ada di Nusantara ini Karena kamilah yang sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai bersejarah Apa yang menjadi tinggalan dari pendahulu kami Itu yang ada di desa kami Kalau tadi ditanyakan Kiripurna tadi Kiripurna Kenapa lejar jadi desa Kiripurna gitu Kiripurna Kenapa dulu lejar kok sekarang beralih ke Kiripurna ya Dulu itu kan tidak hanya nama Tidak hanya nama-nama daerah dan nama desa Akan tetapi orang-orang sebelum kami ini kan Setiap kali ada satu derajat pangkat Itu bisa disertai juga dengan peralian nama Atau mungkin kalau tidak ada tambahan nama Oke Ada tambahan nama Dan dari budaya itulah Sehingga di desa kami pun sempat diganti nama Maaf Dari yang sebelumnya lejar beralih ke Kiripurna Kiripurna Dan ini sebetulnya masih baru saja Itu dipindah nama ini Tahun berapa itu Pak Eko? Tahun 1960 Oh 1960 Jadi ada dua versi kalau mau ulang tahun desa Atau bahasa kerennya itu Menteri Weton Kalau berpatokan dari lejar Ini ulang tahun kami seperti yang besok ini 15 suro Ya 15 suro ini jatuh ke 800 804 804 tahun Kalau lejar mungkin sekitar berapa dari Lebih dari itu ya berarti ya Oh kalau lejarnya ini 804 tahun Kalau Kiripurnonya tinggal ngitung saja kurang lebih sekitar 20 tahunan mungkin ya 20 tahunan ya masih ya Oke Oh kok 20 tahun Ya lebih lah 80 tahunan mungkin ya Dari 1960 sampai 2024 ini ya Oke siap-siap ya Ada dua versi dan kedua-duanya harus dirayakan Pak? Tidak bersamaan Pindahnya tahun kurang lebih sekitar tahun 1960 Itu pun dikuatkan dengan beberapa penemuan administrasi terdahulu Jadi kami ini menemukan administrasi warga yaitu surat tanda tamat belajar Warga itu pada tahun 1959 ini kami temukan tanda tamat belajar itu masih berbunyi lejar Lejar? Ya 59 Sedangkan 6 pada tahun 1961 kami temukan juga surat nikah warga ini sudah menyebut Kiripurno Ya peralian itulah di 1960 itu baru ada nama lahir Kiripurno Mungkin kalau harus dikaji terkait urusan nama Porno ini bukan berarti maaf Ini adalah kajian dari bahasa Jawa Bawah kiri ini adalah gunung Porno ini adalah terakhir Pungkasan pinggiran Oke Jadi kami ini adalah warga yang hidup di pinggiran gunung Pinggiran gunung Oh sama seperti saya ya Iya gunung kali Pisa terakhir Ini kalau tadi ada yang bilang kalau ngomong desa kayak desa penari, desa terakhir Tadi ada tuh teman saya ngomong kayak gini Iya Oke baik Maaf Pak Eko tadi di awal kan disampaikan ini tanggal 15 suruh ini akan ada ulang tahun dong Berarti ya akan ada acara gitu ya Ada ritual di 15 suruh Apa yang menarik kira-kira apa ya Supaya pemirsa khususnya untuk podcast Ruang Tamu RR Malang ini Pengen banget datang ke sana Ini sejarahnya luar biasa Apalagi tadi disampaikan bahwa ini merupakan desa tertua Itu ada kitabnya saat ini kitabnya itu berada di perpustakaan Jakarta Nah bisa disampaikan nih Pak acara menarik seperti apa nanti Iya Nanti di 15 suruh Yang kalender umumnya entah kami Ya nanti kita cek aja ya Kami selenggarakan sebuah rutinitas selamatan desa Sepakai satu bentuk event untuk berucap syukur ke Sang Halik tentunya Ini dengan berbagai macam kegiatan Akan tetapi Bu Demai Ada satu hal yang membedakan Bentuk upacara kami mungkin dengan desa-desa yang lain Mohon maaf Kalau yang namanya selamatan desa Kayak persi desa gitu Iya persi desa Oke Itu kecenderungan Di tetangga desa atau desa-desa yang lain yang kami tahu ini Biasanya lebih untuk mengarah kepada eforianya Artinya Mengundang artis nasional Betul, betul, betul Mengundang apa ini Mohon maaf Kami tidak Di sini kesakralannya gitu ya Kalau di Giriporno ini Lajar ini Kalau yang berkaitan dengan event hajatan desa Itu lebih berprioritas kepada spiritual 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 Kalau tadi ditanyakan ada acara apa saja Kami punya tradisi Artinya yang ini memang menjadi rutinitas di setiap tahunan Itu Karena kami punya banyak sumber Sumber pun ini Kami pilih Sehingga menjadi tujuh 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 mata air Dari tujuh ini nanti Di setiap tahun itu kita kumpulkan Bahkan proses pengumpulannya pun Melalui proses ritual tertentu Jadi Tujuh mata air Tujuh mata air Di kami ada enam dusun Enam dusun ini kami wajibkan untuk Mengirim air Sumbernya Mata airnya kita tentukan Setelah itu Biar dikirim ke balai desa Proses mulai dari pengambilan Sampai membawa ke balai desa pun Ini ada proses ritualnya tersendiri Artinya tidak hanya di Bawa gitu aja ya Melalui proses ritual Sehingga dari enam dusun Ditambah satu desa Ditambah dari desa Kenap lah menjadi tujuh Kita mengkaji dari Filosofinya Orang Jawa Kenapa sih angka tujuh kok selalu Dianggap Sebagai angka yang mempunyai nilai Kesakralan Karena tujuh Tujuh itu adalah Pitu Bahasa Jawanya Pitu ini dengan satu harapan Apapun yang dibasuh Apapun yang dikasih Air Sumber mata air Tujuh ini Akan menjadi sebuah satu Metode Spiritual Pertolongan Pitu Pitulungan Inilah Filosofinya kira-kira seperti itu Oke Tadi kan Pak Eko Sampaikan ya Bahwa ada delapan belas mata air Itu dari enam dusun Itu yang tersebar ya Terdiri dari delapan belas itu Tadi Kita pastikan Yang diambil tujuh ini Yang dianggap memang Sumber yang mempunyai nilai Kesakralan Dan punya Anggap aja Yang punya pundan-pundan besar Oh gitu ya Jadi yang ada pundannya Tujuh pundan warisan Tadi yang ditinggalkan Saya pikir itu nanti Bergiliran gitu Dari delapan belas itu Pak Eko Oh tidak Tidak Oke setelah itu Apalagi nih Pak Eko Dalam acara ritual itu Seperti apa Setelah air itu terkumpul Setelah air itu terkumpul Ada beberapa hari kita Berikan waktu Doa lintas agama Doa Lintas keyakinan Seluruh unsur Kesepuan desa Dalam artian orang-orang Pinter semua Baik dari kalangan agama Atau kejawen Kita datangi Atas nama adat Dan kita minta Bantuan untuk Ikut mendoakan Air tersebut Di undang ya Ini bisa dari desa Mana saja tuh Pak Eko biasanya Biasanya Kalau ada dari desa luar Yang ter Apa tergabung itu Adalah dari tetangga Tidak terlalu jauh Oh desa tetangga ya Oke Itu kita adakan Satu prosesi Doa bersama Setelah doa bersamanya itu selesai Biasanya kita lakukan Satu prosesi Pager deso Pager deso Seperti apa itu konsepnya Pager deso Itu ada beberapa Titik jalan Ada beberapa titik jalan Yang memang harus Disiram Katakan diguyur Sama air Tujuh Mata air itu tadi Iya Dengan satu harapan Ya agar orang-orang Yang punya niatan jahat Apalagi dalam kaitan ini Adalah sisi Negatifnya Kaitan mistis Dan lain sebagainya Tidak Bisa membangun pengaruh Di desa kami Inilah bentuk Prosesi ritual Yang menjadi rutinitas Di setiap tahun Kami laksanakan Cuma bedanya Di tahun yang akan datang ini Kita lengkapi juga Dengan Satu kegiatan sakral Ditambah dengan Ruatan Pagelaran ruatan Itu kalau yang saya tahu Itu kan kayak wayang gitu Wayang Ini gak setiap tahun ya Pak ya Tidak Kalau ruatannya tidak Setiap tahun Oke baik-baik Ini nanti diselenggarakan Di Tepat Malam 15 Suronya Kami melaksanakan Satu prosesi Ruat Mungkin kalau harus Dikaji dengan Bahasa Jawa Ruatnya Murwo Sasono Murwo Sasono Murwo Sasono Ada maknanya ini Maknanya dari nama Murwo Sasono ini Mohon maaf Sesuai dengan Kepahaman kami Yang ada di desa Ruatan ini kan ada Tiga versi Ada tiga jenis Ruatan ini yang pertama Murwo Kolo Yang kedua Murwo Sengkolo Dan yang ketiga Murwo Sasono Murwo Kolo Sengkolo Sasono Sasono Ini menurut Pemahaman kami Yang ada di Giripono Dan juga Mohon maaf Mungkin bagi para Penonton Pemirsa semuanya Barangkali CJ Guru Terlalu Di setiap Ini seperti yang saya sampaikan di awal, kami ini lembaga hadat desa giri porno khususnya ini, karena kami berangkat ini, mohon maaf Budi, kami berangkat dengan kesamaan pemikiran dan tekad dan tujuan, ini kami tidak didasari dengan, oh ayo berjuang bareng-bareng, kata ini sudah tidak ada di kami. Kami tidak mau dengan kata itu, karena kalau yang namanya kita pakai satu kata atau kalimat perjuangan, ini tendensius sekali, pastinya butuh satu kemerdekaan, tapi kami tidak, kami tidak ini bukan bagian dari perjuangan kami, tapi ini adalah satu bentuk pengabdian dari kami sebagai warga desa yang punya tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai desa tersebut. Oke baik, oke terima kasih Pak Eko dan juga Pak Sugianto gak terasa, mungkin lain kali kita gali lebih dalam lagi ya tentang bukunya gitu ya, Kayaknya masih banyak sejarah yang terpendam disini ya. Baik demikian tadi ya untuk pemirsa podcast Ruang Tamu RRI Malang bersama ketua adat desa giri porno, Bapak Eko Utomo dan juga Bapak Sugianto, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan ya, dan semoga ini bisa menambah pengetahuan kita dan kita lebih tertarik lagi ya, untuk melestarikan adat tradisi yang ada di desa kita, terutama kita angkat ya bagaimana, kemudian kita bisa mengeksplor hal-hal baik ya, apa yang sudah ditinggalkan oleh pala leluhur kita tentunya. Baiklah terima kasih sekali lagi, Baiklah terima kasih, baiklah terima kasih, baik jangan lupa ya untuk pemirsa RRI Podcast Ruang Tamu di RRI Malang tentunya, saya mengucapkan banyak terima kasih, jangan lupa untuk meninggalkan komentarnya, boleh ditinggalkan pertanyaannya, nanti insya Allah akan dijawab langsung sama ketua adatnya, jangan lupa like dan juga subscribe, dibagikan sebanyak-banyaknya supaya banyak lebih tahu lagi ya, para generasi kita atau mungkin orang yang tidak banyak tahu tentang sejarah, karena kita ketahui bahwa Nusantara ini memiliki banyak sekali adat dan budaya yang tersebar, bayangkan 38 provinsi. Baiklah saya Budeme mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya, kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah! sub indo by broth3rmax